yo assalamualaikum haro halo makhluk hidup semuanya jumpa lagi nih sama gue saya tamtam di channel happy gaming tentunya dan di video kali ini gue akan lanjutin main game one punchman the strongest lagi temen temen jadi di video kali ini gue mau mengapresiasi sebagai pemain terhadap apa ya kemunculan atau ide-ide baru dari pihak developer game one punchman the strongest yang menurut gue patut diapresiasi cuy karena menurut gue ini keren banget cuy dimana kita eh bentar di eventnya ini kita dikasih kesempatan untuk nyobain seluruh hero secara gratis walaupun cuma 5 hari ini gratis cuma di vpp real time eh tum lagi vpp real time dan kenapa tadi gue bilang sangat mengapresiasi ide-ide dari pihak developer one punchman tapi sebelum itu kalian itu yang belum download video gamenya itu linknya udah gue taruh di kolom deskripsi sama buat kalian yang cari informasi valid mengenai game ini tuh ada fan pack resminya cuy linknya juga udah gue taruh di kolom deskripsi jadi langsung aja dicus aja cuy biar langsung makin cus 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 oke jadi balik gue akan bahas kenapa gue bilang sangat mengapresiasi adanya kita digratiskan atau bisa menggunakan seluruh hero hanya di vpp real time karena gini cuy karena 2 hari kemarin itu baru kemunculan hero limit eh garau lagi silver fang ye silver fang yang harus gaca dengan tiket hitam kenapa gue bilang sangat mengapresiasi dengan cara ini atau dengan kita bisa menggunakan hero gratis keseluruhan walaupun cuma di vpp real time kita jadi tau cuy kita bisa berspekulasi silver fang ini cocok gak buat kita miliki cuy maksud gue gitu dan kenapa ide ini atau event ini gak ada dari pas season kemarin apa season kemarin eh season kemarin udah ada ya iya season kemarin pas keluarnya si ini metal ke night gitu jadi jadi tuh kita bisa nyobain metal ke night nih cocok gak buat kita metal ke night nih bagus gak kalau di line up kita gitu cuy maksud gue gini dengan adanya gratis hero kita bisa pakai semuanya termasuk hero yang baru datang ini silver fang jadi kita tuh bisa pakai walaupun cuma di vpp real time itu buat spekulasi untuk di line up kita cuy kira-kira masuk gak nih kalau kita gacha silver fang terus kita cocokin dengan kita nih dengan yang udah kita punya lah kayak gua gua kan udah cukup punya tank menurut gua silver fang ini jatuhnya dia tank cuy oke kenapa dia jatuhnya tank lu bisa lihat darahnya dia 70 ribu alloy aja cuma 6-8 cuy jadi gua bisa simpulkan bahwa dia tank yang kuat ih atomy gua juga kuat tuh 70 ribu tapi ini sumpah ini kuat banget 70 ribu ngalahin si alloy oke gua bisa bilang itu tank kenapa karena dia darahnya kuat defense-nya pun kuat cuy dan speednya 100 ini sama kayak metal ke night yang artinya sampai saat ini dia menjadi hero kedua tercepat setelah nomor 1 itu moment raider yang terhormat paduka ya jadi gitu cuy kenapa gua sangat mengapresiasi dengan event ini event yang baru dengan adanya aduh gak ada speed lagi dengan adanya kita digratisin hero-hero walaupun cuma di VPP real time jadi kita tuh bisa berspekulasi kira-kira silver fang ini cocok gak nih buat kita pake dan kebetulan gua juga belum pernah pake silver fang kemarin gua gak ada waktu buat main jadi gua hari ini baru bisa main dan gua cuma bisa latihan cuy untuk kali ini karena baru jam setengah 11 karena untuk VPP real time itu kan mulainya setengah 12 dan gua harus jumatan woy ini hari jumat dan buat kalian para lelaki tulen woy tolong jumatan anda jadi gua cuma bisa latihan aja untuk ngecek atau untuk mencoba hero silver fang kira-kira bagus gak nih buat gua kira-kira cocok gak buat gua yang gua sih mikir gua gak butuh silver fang karena kenapa karena tank gua udah berlimpah ya seperti yang kalian tau gua tuh udah punya tank top master yang gak gua pake cuy artinya kenapa atau kenapa gak gua pake karena udah kebanyakan hero bangke beneran anda nih gua ngambil ini dulu gua butuh silver fang oke oke dia ngambil tatsumaki aduh gua lupa eh tatsumakinya gua kasih speed harusnya gua ambil ini ini satu lagi berarti eee bentar satu lagi siapa ya gua biasanya kan main kombo asam sekarang berarti gua main oh metal kenait aja nih bagus nih ada metal kenait eh metal kenait apa aduh anjir kebanyakan hero tego puyeng kambing banget yaudah metal kenait aja metal kenait oke dia ngambil king ya kingnya kayaknya dikasih speed kenceng deh oke silver fang kita tengahin ya jangan aloi aja kita tengah oke belakang oke cocok kita langsung rede aja kita coba silver fang katanya silver fang tuh kan ngasih shield ketika ngeblok nah ini tuh dirinya sendiri silver fangnya aja apa seluruh timnya cuy waduh oh gua duluan jalan ya oh jangan auto nah kita jalan kita stunnya ini ke golden eh jangan golden eh golden ball aja deh kita stun ya semoga aja dia stun aduh lumayan deh stun tapi itunya cuman di kabuto doang ya shot 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 jebret lumayan 140 ribu sakit kan metal kenait dia jalan oke ngebrun gua ke aloi waduh anjir lu liat cong waduh gila sampe ngelek lu gua sampe gua udah makin kentang oh gila itu shieldnya parah sih menurut gua ini orang apa banyak banget ultra ultimata dah wah goblok sih ini goblok sumpah sumpah ini goblok sakit banget cong gila modar gua modar karakter gua abis wah goblok lu liat tadi dengan metal kenait dengan king dengan si siapa namanya nih tatsumaki nya gua kelar anjing wah gila 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 gua ganti dulu gua ganti dulu runnya wah gak bener anjing bentar 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 gua akan ganti run dulu silperpang gua gua copot oke gua udah ganti tadi gua akan coba lagi latihan sekali lagi tapi tadi kacau sih orang kok bisa langsung modar gitu gua ya sumpah gua gak ngarti lu tadi oke dia terus atomik terus nick silperpang metal kenait sama satu lagi siapa tadi ya silperpang metal oh silperpang silperpang metal kenait lah sama siapa lagi ya silperpang metal kenait oh tatsumaki tatsumaki maruki ya oke silperpang tatsumaki metal kenait eh sumpah tadi apa karena dia eh pake deep seeking gak sih enggak eh yang musuh tadi perasaan gak pake core deep seeking tapi kok sakit banget sumpah-sumpah tadi tuh tatsumakinya kacau sih menurut gua emang kombo bagus gitu metal kenait lalu tatsumaki jadi kritikal si tatsumaki teh bisa dimanfaatkan dengan begitu mantap cuy oke gini eh gini aja deh oke aloi di tengah silperpang dan kalo kalian tadi liat itu silperpang bagus banget sih menurut gua dia ngasih shieldnya bukan ke diri dia sendiri tapi ke seluruh tim ya shieldnya itu gokil sih menurut gua wah ini sih gua menang cuy jalan semua karakter gua oke seperti biasa gua akan stun sih ini aja yang menyusahkan tuh harus di stun ya nah si kingnya kita stun tatsum arusnya yang jalan tuh ini dulu metal kenait dulu salah gua tatsumaki oke lumayan oh dia pake ininya jakit gue atomik gua kita attack set 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 cebret 1.80 lumayan sakit baru metal kenait penutupan ya metal kenait dddder oke dia ngeburn kita jalan lagi glory bus waduh dia langsung nyerah cuy ya dia gak sempet nyerang dan gua gak ngeliat silperpang gua ya ulang ah rame lawannya terlalu cupu ya bukannya cupu anjing emang dianya kayaknya belum punya rune speed dia aja kayaknya belum punya rune speed cuy kita ulang kita ulang tadi silperpang gua gak muncul jadi kehebatannya ah elah biasa lama nih dia kalo mili tim lama ya menurut gua dengan banyaknya hero ini emang bener sih emang wajar sih kalo lama karena lu mikirnya akan susah karena kebanyakan hero gitu ya anjir ada hero ini anjir ada hero ini aduh hero apaan ya jadi bingung sumpah dah gua gak bohong ini satu lagi apaan nih gua lupa lagi oh silperpang silperpang oh silperpang udah gua pencet gak kepencet-pencet emang emang sumpah cuy bingung kebanyakan hero aduh dia main itu lagi kombonya oke seperti ini aja biar kita langsung oke langsung mulai pertandingannya mantul dia juga gak ada rune speed tuh parah ini kita stun ke metal aduh ini mah ini gua gak jalan lagi silperpang gua gak gak dapet lagi nih coy anjir gak ada gak ada critical ih parah ya Allah parah bener critical ya Tuhan gimana gua mau skill anjir ya elah ah criticalnya baru disitu coba ah meninggoy ini udah lah kita smackdown aja smackdown ah sumpah beta hebat deh nah ini ini dia jurus nih kita liat bloknya tuh langsung tiga-tiganya dapet shield itu karena si silverpang wah gila sih keren sih keren 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 sumpah silverpang gua aduh gak bisa jurus karena belum critical ya silverpang dia modern kena api oke deep sea king dia mau bunuh kayaknya yang ngebunuh gua sih ngebunuh metal knight sih harusnya ya harusnya dia bunuhnya metal knight nih oh aloi dulu dikasih zat asam wih gila zat asamnya ngeribet karena dia main fashion man ya wah anjir sakit juga co wih dapet lagi shieldnya co kokil kita ulti aja astagfirullah cuman satu critical ya eh waduh zat asam waduh ini karena zat asam ini loh kambing banget zat asamnya ampus loh gak modar lagi wah gila zat asam zat asamnya kambing wah atomiko modu diri nih atomiko modar nih ah modar gua cong wah sumpah itu dia kombonya mantep juga loh eh tapi silverpang pake dsk nya core lalu belakangnya glory bus fashion man wah gila oke juga dia wah boleh 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 tadi dia berarti kombonya itu silverpang emang kepake sih silverpang lalu dia mainnya combo zat asam ya zat asamnya menggunakan glory bus lalu deo tabernya dia ngambil dari efeknya si metal knight dan dikombinasi sama pasifnya fashion man yang menurut gua gila banget sih keren banget itu combo tapi sekarang dengan ada silverpang ini gua kasih tau aja buat kalian yang main area of effect seperti gua kayak cuman main atomic samurai lalu main golden ball itu kayaknya akan kesusahan atau akan kesulitan ketika ngehadepin hero silverpang itu aja sih menurut gua dan gua bisa bilang silverpang ini sangat worth it sangat rekomendasi buat kalian yang lagi butuh banget hero tank yang ya gua udah kemarin kayak ngeliat akun-akun orang kayak dia masih banyak kurang hero tank dia masih minim akan hero tank dan kalian bisa aja gacha sekarang karena mumpung masih ada waktu cuy untuk dapetin karakter si silverpang itu aja menurut gua yang karena gua bisa simpulkan silverpang adalah hero yang lumayan keren mantep berguna dan pastinya sangat menyusahkan combo area of effect karena dengan absorbnya yang gak masuk akal cuy gila emang udah cukup segini aja video gua nyobain hero silverpang yang gua bisa bilang atau gua bisa rekomendasikan buat kalian yang butuh hero tank oke jadi kalo kalian suka sama videonya kalian boleh like video gua tapi kalo kalian gak suka kalian juga boleh kok dislike video gua jadi akhir kata gua say tam-tam mau langsung cabut aja gua mau mandi aja deh udah gerah banget gua mau mandi jadi akhir kata gua mau ucapin bye-bye temen-temen semua bye-bye selamat menikmati